makanya karena kita tidak pernah menceritakan bangsa kita akhirnya saat ini orang ngawur ngawur apa yang menjadi milik kita diceritakan sebagai milik nenek moyangnya kok gak ngeleng merah putih nenek kami yang bikin merah putih ini orang indonesia yang bikin apa orang orang Arab ngawur raih sampe anu diceritakan betapa Nabi Haca merindukan Siti Khawai telur 100 tahun sampai melaku melayu melayu nanti ronor ini ronor ini nanti ronor ini makan gak enak ngisih gak sempat ngonong ngonong nanti ronor Nabi Haca yang ngonong Siti Khawai bodoh sampai satu ketika Hawa laca orang jawab Nabi Haca Hawa Siti Khawai itu berdua gunung ngonong jadi laca ngonong 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 misi ngonong 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 sampai total futbol serang berlain ini tidak apa pertemuan itu Nabi Adam Rositi khawat Melayu hamqo hamisi lalu akhirnya telit abis berbelukan diabadikan sebagai sejarah manusia jenengnya Jabal Rok Rokma dengan masa lalu berpikir anti ini tidak perlu menungkannya petilasannya 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 ketemu makamnya Alhamdulillah akhirnya menungkannya 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 sampai mengaku jenengnya namrud akhirnya menungkannya nabi Ibrahim petilasannya menungkannya ternyata ini bisa runtuh petilasan lawas ini nabi Ibrahim yang disebut inna awala bayti budi alin nasih lalati bibak katamu bah nabi Ibrahim waktu ketemu nabi Ibrahim nabi Ibrahim nabi Ibrahim wazukum minat tamarotilaan lahum yaskurun waktu nabi Ibrahim berbazukah nabi Ibrahim nabi Ismail mabaknya nabi Ibrahim nabi Ibrahim ternyata menungkannya menungkannya nabi Ibrahim � melupakan masa lalu bisa diceritakan ini masak ini yang selalu masak lalu ini habib, masak lalu ini apa masak lalu ini yang jauh juga tidak menceritakan juga selalu terkadang dan tidak selalu itu dia juga punya cerita-cerita kuat, ini aja gak usah datu Arab dua sejarah, Eropa dua sejarah, Cina yang dua sejarah bangsa-bangsa mereka sangat kuat tapi satu ketika Arab pernah dihancurkan Mongolia, Cina dihancurkan Mongolia, Eropa dihancurkan Mongolia, akhirnya Mongolia tidak punya lawan cenggiskan negara dilawan, akhirnya kerungu ada kerajaan besar di tanah Jawa, jenengi Singo Sari mereka menantang Singo Sari utusan ini mereni, kalau rojo Singo Sari jenengi kereta negara, menci ketok kupingi, buka medeni, orang malang utusan raja terbesar di dunia tekor ini, eh telek baliklah, kupingmu tinggal, tinggal sampai akhirnya kerajaan Mongolia menyerang kerajaan Singo Sari, apa Singo Sari takut? ya gak wakti, ya siap pasukan ekspedisi Pak Malayu, kita hadang perang laut, padahal tempat gunung lho malang itu, Singo Sari wah ini hadang laut, Ateni ekspedisi Pak Malayu, menggerakkan pasukan Singo Sari, nabrak Mongolia di selat Malaka, apa yang terjadi? Malaka menjadi saksi sejarah, Mongolia tumpas di tangan kerajaan Singa Sari satu-satunya kerajaan yang mampu menaklukkan Mongolia, kerajaan Singa Sari tekok ma, malang lho roro sampe ane itu bisa? kak roro sampe ane lho, itu malang lho jadi malang itu pernah punya kerajaan besar, mampu menaklukkan seperempat dunia dunia, kekuasaannya sampai Korea Selatan, mulai lho di Korea Selatan ada provinsi namanya Kim Hai ini ku danyangi, jenis surowareng ini gak kerajaan, ini gak aku yang cerita seperempuan kekaku ini aku jual ada yang cerita, ini ini, soalnya wangnya dipikir sejarah itu cuma satu titik enggak semua punya masa lalunya masing-masing mulai ke Amerika, ini mencerita kebangsa ini, gak ada yang terjadi diceritakan semua bagaimana mereka menaklukkan bangsa Indian mulai bikin film mulai The Last of the Mohicans kalah kalau Vietnam di film Rainbow CG sampai 6 sampai bangsa itu kalah kalau Saddam Hussein pertama di film Hot Shot 1 sampai 2 kalah dalam terorisme bikin 12 strong kalah kalau Cino secara spiritual American Shaolin, American Kung Fu kalah kalau Jepang secara spiritual kayak film American Ninja, American Samurai bahkan Samurai terakhir Amerika, jenis Tom Cruise dalam film The Last Samurai dulu kan ini dua kan apa maka gak ada sama Jok Lali Cina, gak tau lahir cerita-lahirnya, legenda ular hijau sampai ular putih ini cerita-lahirnya mulai Wung Feihung sampai sun gokong semua punya ceritanya orang Jepang cerita-lahirnya Samurai, gak ada ente semangat Bushido, sampai terakhir konflik Tokugawa diceritakan dalam film sederhana Samurai Ik dengan tokohnya Roroni Kenshin Malaysia menceritakan bangsanya apapun ceritanya kembalikan Malaysia kepada si Upin dan si Ipin ya kan si Upin dan si Ipin masa depan Malaysia kenalkan kembali dengan ayam goreng dididik oleh Cikgu tapi Malaysia tidak boleh lupa bahwa mereka terjadi beberapa ras dan suku bahwa konflik antar suku pasti merusak bangsa maka si Upin dan si Ipin dari kecil sudah dibekali kerukunan antar anak bang bangsa harus kenal dengan anak-anak India dan jangan ribut kasih tokoh kecil namanya Jarjin agar gak ribut dengan anak-anak Cina kenalkan tokoh Cina kecil namanya Mei Mei agar gak ribut dengan anak-anak Indonesia kenalkan Susanti ini cara bangsa merawat kebangsaannya karena apa? semua orang boleh ngomong apa saja tapi bangsa kita adalah tempat kita dari kecil hidup sampai mati kamu keluar ke Malaysia ditanya paspotmu ma mana? metuan dengan Amerika takoh ini paspot mundi artinya batas manusia adalah batas negara semua orang harus punya kebanggaan pada bangsa dan negara dengan cara apa? kita ceritakan kembali Allah nyerita no wong-wong lawas diceritakan no ngabe petilasan ikon marani kita mulai hari ini jarang sekali menceritakan bahwa kita punya bang bangsa nah itu pentingnya karena hari ini ini tidak pernah tercipta tanpa masalah masa lalu makanya karena kita tidak pernah menceritakan bangsa kita akhirnya saya ingin ngawur apa yang menjadi milik kita diceritakan sebagai milik nenek moyangnya merah putih nenek kami yang bikin merah putih merah putih ya di ewang Indonesia kek pilihan lah apa di ewang harap ngawur raih sampe anu lu iya kan sampai itu jolali merah putih yang berdiri itu itu gak sembarangan dulu untuk menegakkan merah putih itu berapa ratus ribu nyawa harus tumbang demi tegaknya merah putih tepuk asing banter lu mau pikir merah putih itu tegak kok yang ngedeknya pembalut itu merah putih itu tegak itu karena apa ini jutaan manusia meninggal demi tegaknya merah putih sampai ngerti resolusi jihad suraboyo mbak Haji Mas Ari itu kan demi merah putih sebab yang biru disuek londong ngamuk numpang sekutu uang di kokor nyerah 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 dipateni akhirnya mbak Haji resolusi jihad perang melawan sekutu wajib hukumnya apalian itu gendit kok ini jadi tegaknya merah putih itu mbak pikir kok yang ngedeknya keten sawah itu apa yang nyerah ini jutaan nyawa demi merah putih di Jawa Tengah ini tidak diberi londong ngedeknya merah putih di dalam rumah londong curiga cagaknya seperti gedang cagaknya seperti tebu cagaknya seperti tebu cagaknya seperti gedang pari kelopo cagak curiga cagaknya seperti bawa tumpeng sisunya cari londong luar baduk yang ngel tapi dia gak ngerti begitu makanan habis tumpeng habis padi mengering kelapa rontok pisang rontok tebu mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia merah putih adalah karena kakek kami kakek musing henti boleh kita berani bernyanyi Indonesia tanah airku itu di belakang Indonesia tanah airku sing mati dari sabang sampai merah merah oke batak nyanyi sisi ngga raja mati nyakden mati tengkut umar mati di kawasan timur patimura digantung kristina martatiau digantung ini duduk ketoprak mati macam-macam sejarah masa lalu sebuah bang bangsa karena setiap sejarah pasti ada darah yang mengalir temi tegaknya sebuah bang bangsa palastin negaknya bangsa yang mati piro betino di bom yang keletak mati di belakang ismailhanie di bom mati mereka pengen apa pengen merdeka dan pengen lepas dari kekuatan Israel Israel ini podok ini yang di belakang Westerling bersama untuk mempertahankan dan menegakkan kedaulatan negara makanya yang mati makanya jangan main-main dengan sejarah tegaknya sebuah bang bangsa dan kini menikmati hari ini makanya kita ini punya sejarah-sejarah besar yang kadang tidak diceritakan kita bangsa yang besar Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus karena persetujuan kakek kami apa yang mana itu itu agustus itu geger antara Bung Karno sebagai tokoh tua kalau rombongannya Soekarni kalau seahlir tokoh muda gegeran Bung merdeka kenapa merdeka itu 15 Agustus Jepang sebenarnya nyerah ke sekutu ayo cepat di merdeka dari Bung Karno bisa rembukan itu jari di Jepang dikongkong merdeka tanggal 24 dikongkong merdeka tanggal 4 likur oh lho apa lho ini Jepang akan memfasilitasi kemerdekaan kita gak isok lho gak isok lho apa cari nih Bung Karno lho siapa enggak ada rata berita kesepakatan baru ini persekitan bangsa-bangsa bahwa bangsa atau negara yang merdeka dari penjajahnya sementara penjajahnya kalah perang akan diserahkan kepada penjajah yang sebelum sebelumnya lho itu tanggal 4 likur di fasilitasi Jepang merdeka sementara Jepang kalah harus sekutu mesti di serah penjajah sebelumnya ini lho mulai tidak bisa lho akhirnya dikongkong 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 akhirnya dikongkong 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 16 Agustus merdeka tapi dikongkong dikongkong yang ingin dikongkong kemerdekaan pertama tanggal 16 Agustus dikongkong dikongkong kemongkong 16 Agustus tahun 45 tapi dikongkong itu perjuangan berat siapa yang berjuang nenekmu yang anak-anak Indo Indonesia tiba-tiba tidak pernah diceritakan makanya kadang anak muda mulai suka dengan bangsa yang ini gara-gara cantik itu putih Indonesia putih orang Eropa orang ini kulit orang yang menciptakan kita begini orang Eropa kenapa dibikin putih tidak enak ada musim dingin ini mati gede orang Eropa kaget gede orang Eropa kehilangan matahari selama empat bulan setiap tahun kehilangan pigment kulitnya berubah bintik-bintik kulit makanya mereka nabung besar-besaran untuk pergi ke negeri masuk ke Indonesia ke Bali ke antok ke tangan itu bukan pornografi itu dede lawatnya enak ini jam sebelah sawah ini musim dingin di godong rontok di musim saya tidak rontok cemorong makanya bulan Desember natal cemara orang yang hebatnya cemara rontok rosa emosi jangan tanam cemara di depan masjid kami itu pohon kristen kapan cemorong di agomo lu lu kan paham malam lu orang Eropa musim dingin harus pakai pemanas musim panas pakai pendi pendi ini gak panas gak adem cukup sarung beres ini kemulan sarung ini kepanasan kebut-kebut enak dan bongsor ini bongsor ini bongsor ini ini gak masalah musim panas ikan diawetkan jadi sarden untuk sadangan musim di dingin ini 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 paling enak ini 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 segera tidak ini dan ini ini warna putih silau ini ini sampaikan ini ini sama ini cari anakku, terus gue mesti bilang wow gitu makanya Cina itu ya panas ya adem, makanya manaan luang Cina itu kan gua apa mana? puncahli kata itu mana? makanya penduduk itu hampir 2 miliar makanya Cina itu walaupun sekarang menguasai dunia digital tetep kesulitan makanya wongrong miliar itu karena panganan harus didownload ya enggak, mereka susah makan gandum sehari 1 juta ton konflik, kenapa? Ukraina menyisakan 150 juta ton gandum melibu Cina sampai setengah tahun makanya Cina itu kelabakan bagaimana menyiapkan makanan pitek dipres karena rong puluh dino panen gandum digedowo, paru jenengnya mie supaya apa? awet, mula mangane ngaku sumpit supaya nanti cawuk, ya cepet ngetek kenapa mereka enggak suka kambing kambing ini gua pendiri lorong anaknya Cici mulanya cepet makan babi, pendiri lorong anaknya Lombu wuluh, awet luang kini merasakan nikmatnya jadi wong Indonesia ya Allah, makan apa yang ada ini? wong Afrika, dikawih langit ini soal singa ini ada ini dikai putih diberi singa dan itu kira-kira ini ada yang ada, nantur pari si mau dip forecasts mpret, wah enggak kayak mpret binatang kuin buasnya masih banyak mpret引 liarnya masih banyak रur ganska orang Indonesia bergrana si cincin itu terlalu puluh juta kemudian Blackstrut itu mpret benar ndakrad junglil ternyata ini ada celi p cold исслед glasses 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 stepped in glasses glasses Schwarval glasses glasses Mosas glasses glasses orang bagian indonesia dimana semua mereka itu tidak ada apa-apa berlangganan selama ini makanya kita ini jadiàng ciri ciri apapak makanya ada kita selamak ada yang mereka yang menghari priam atau selamak tapi anda selamak semua pelan selamak-pelan perniagaan sangat lalu kalau itu selamak sampai demik yang paling selam di Indonesia dan yang ngarap itu yang kerasan seperti lo rojin karena syaiton yang kerasan Eropa seperti vampir Dracula yang kerasan Cino zombie yang kerasan ini hitung kerasan apa yang ini gumbel, sundel bolong, gundul peringis toyol, mak lampir suster ngisot nah itu makanya dinamika seperti ini luar biasa dan itulah yang menyebabkan kita dari dulu punya sejarah sejarah besar, orang Eropa orang maju picu orang Arab, orang piramid semua punya jadi Islam ini saat ini lagi kuat-kuatnya negara jenengnya maja kuat-kuatnya orang Indonesia lagi kuat-kuatnya, orang hukum tata negara, jenengnya negara kerta orang hukum masyarakat, jenengnya sota soma, punya pasukan-pasukan perang besar makanya orang Islam orang Jawa itu tidak main-main jadi apa yang itu orang kuat-kuat pelut menangan, apa yang menangan orang Jawa ceritaannya suaranya banyak-banyak yang milih dan ini terlalu banyak yang milih jenengnya tinta jadi minta di Al-Anhar orang Arab seneng ceritanya banyak-banyak yang milih lagi banyak yang menyebabkan ceritaannya suaranya yang lain-lalu banyak di sini banyak-banyak yang lebih banyak yang cerita cipuluan cerita cipuluan akhirnya bernegosiasi bicara ini berkata, berkata ini berkata bicara ini berkata makanya dikasihnya, dikasihnya berkata Allah berkata ini berkata dikasih ini dan itu penuh dinamika dengan versi ini berkata, 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 tidak mudah berkata, 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 berkata yang ingin nah sementara Islam inalilahi wakil inalilahi tapi ya jelasnya tapi kalau kita mau ini gara-gara waktu nyanyi akhirnya ngulang inalilahi itu ditembang supaya gampang ilang jenis ditembang moco moco pat moco pat itu ngribu moco barang pa papat barang papat itu apa kan cancani nyawa yang mendun tengah alam itu nyawa ini akhirat mereka menduneng dunia manggun jerurogo nah pas manggun jerurogo itu kan cancani papat sebelah dengan malaikat lor bagian gandoli sebelah kiwa malaikat lor bagian nyasar iblis lor bagian nyasar nyasar no malaikat lor gandoli iblis lor nyasar nyasar no itu jenis jenkorin kali kata orang cowok cik paham yang dijenis sedulur papat limo pancer